Bismillahirrahmanirrahim Nah hari ini kita akan bergabung bersama Rumah Sakit Islam Jakarta Sukapura yang tentu setiap hari Jumat di jam yang sama dari pukul 9 sampai jam 10 pagi kita akan bincang-bincang sehat dan hari ini Alhamdulillah narasumbernya juga sudah hadir di tengah-tengah kita dan untuk itu Mitra JC bagi Anda yang ingin bergabung berpartisipasi atau ingin tanya-tanya mengenai tema kita hari ini silahkan langsung saja kirimkan melalui pesan singkat kami di 08-121-554-9288 atau langsung bisa pertanyaannya dituliskan di kolom chat baik itu Facebook, Instagram, kemudian juga Youtube channel kami JIC TV dan JIC Channel pertanyaan-pertanyaan Mitra JC kirimkan insya Allah nanti di link kesempatan kita akan jawab melalui akun RSI Jaisukapura dan tentunya Mitra JC Bang Dipo Usman mengawali perjumpaan kita hari ini tentunya dalam suasana syawal ya dan ini pertemuan perdana setelah Ramadan dan Alhamdulillah pertemuan perdana kita hari ini akan dihadiri oleh Dr. Haironisa Akmelia SPOG spesialis kandungan begitu dan nanti kita akan bincang-bincang dengan tema yang amat sangat menarik dan ini sangat urgent juga bagi kita semua terutama bagi Anda seorang ibu, seorang wanita begitu ya karena hari ini kita akan membahas tentang deteksi dini kanker leher rahim leher rahim maksud kami nah baik langsung saja kita sudah hadir bersama Dr. Riri biasanya dipanggilnya ya dan tentunya sudah hadir di hadapan layar kaca Mitra JC langsung kita akan sapa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dokter Assalamualaikum salam warahmatullahi wabarakatuh Bang Dipo apa kabar Dr. Riri ya? iya Alhamdulillah sehat iya iya Alhamdulillah Bang Dipo juga termasuk apa namanya seorang bapak begitu ya yang mempercayakan istri ataupun ibu untuk melahirkan di rumah sakit Islam Jakarta Sukapura kalau sebelumnya kalau RSIJ Sukapura itu dokter spesialis kandungannya satu perempuan nah Alhamdulillah saat ini sudah bertambah kembali ya untuk dokter spesialis kandungannya untuk perempuan dokter Khaironi Sakmelia SPOG atau biasa dipanggil dokter Riri gitu ya dok ya iya Bang iya dokter udah berapa lama di Sukapura kalau boleh tahu dok? Alhamdulillah untuk sekarang sih sudah ini ya udah mau jalan sebulan ya jadi memang baru iya iya Alhamdulillah jadi ini referensi juga buat Mitra Jaisi tentunya ada banyak dokter spesialis kandungan di sana ya ada yang laki-laki maupun yang wanita juga sudah ada baik dokter Riri sebelum kita membahas satu tema yang amat sangat penting juga nih berkaitan dengan mendeteksi dini kanker leher rahim nah untuk menyapa dulu Mitra Jaisi yang bergabung hari ini silahkan dokter Assalamualaikum Wr. Wb selamat pagi para pemirsa GIC hari ini kita nanti akan membahas sedikit mengenai pencegahan dan deteksi dini kanker leher rahim ya jadi mohon diikuti siarannya sampai akhir dan kalau ada pertanyaan boleh silahkan diajukan ini gimana Bang Dipo apa kita langsung aja lanjut baik langsung saja sebagai tema kita hari ini tadi sudah disampaikan oleh dokter Riri kami persilahkan dokter untuk menjelaskan seperti apa tema kita hari ini jadi kenapa sih saya mau bahas mengenai kanker leher rahim ya mungkin untuk beberapa orang ada yang pernah dengar istilahnya itu kanker cervix 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 itu ya itulah leher rahim ya leher rahim itu adalah bagian dari rahim di bagian bawah yang dia itu berfungsi kurang lebih sebagai penghubung pintu antara vagina dengan rahim anggeplah kalau rahim itu kayak balon balon yang dikembungkan dia itu yang bagian untuk kita niupnya itu itu adalah leher rahimnya seperti itu kurang lebih gambarannya ya mungkin untuk para pemeriksa supaya nggak bingung leher rahim itu bagian mana sih itu itu leher rahim nah kalau kanker itu sendiri apa mungkin kalau dengar kata kanker itu pemirsa udah udah takut sendiri ya udah apa nih kanker nih kan tumor masa apa-apa kayak gitu nggak salah sih memang kanker itu sebenarnya secara definisi itu pertumbuhan yang berlebih dari suatu jaringan ya suatu jaringan atau sel kalau kanker leher rahim atau kanker cervix itu adalah pertumbuhan berlebih dari bagian leher rahim cuma yang jadi masalah leher rahim ini posisinya ada di dalam badan jadi sebagian besar waktu wanita itu nggak tahu kalau dia itu sudah menderita kanker leher rahim sebenarnya dan biasanya awal-awal gejalanya itu nggak ada mungkin gejalanya ringan paling agak keputihan gitu tapi keputihannya agak beda mungkin keputihan yang berbau ya keputihan berbau kadang sedikit bercampur darah tapi dianggap itu oh nggak itu biasa aja kok normal dan kadang-kadang udah berobat ke dokter itu udah dalam stadium lanjut jadi kankernya itu sudah kadang-kadang sudah ada penyebaran kemana-mana untuk pengobatannya juga otomatis lebih sulit ya pengobatan lebih sulit kemungkinan perburukannya juga jauh lebih tinggi dibandingkan kalau kanker ini kita temukan pada stadium awal kayak gitu dan kanker leher rahim ini sebenarnya adalah kanker nomor 4 terbanyak untuk wanita ya pada wanita di seluruh dunia kanker pertama nomor 1 itu adalah kanker payudara nomor 2 itu kanker kolorektal ya atau mungkin dikenalnya kanker usus ketiga kanker paru nah keempat ini adalah kanker cervix kanker leher rahim tapi yang jadi masalah kanker leher rahim ini adalah penyebab kematian nomor 1 akibat kanker pada wanita jadi angkanya dia itu nomor 4 tapi penyebab kematiannya nomor 1 nomor 1 ini karena biasanya ya tadi mereka udah datang ke dokter udah stadium lanjut yang pengobatannya udah sulit dan kemungkinan istilahnya perbaikannya itu jauh lebih sedikit jadi penyebab kematiannya nomor 1 itu penyebabnya nah kalau misalnya kanker leher rahim ini penyebabnya apa sih? pastikan kita tanya itu ya kalau penyebabnya itu sendiri yang paling sering diiniin adalah infeksi HPV HPV itu adalah virus ya kalau diininya human papilloma virus jadi dia itu virus yang umumnya dia mengenai pada leher rahim sebenarnya sih sebagian besar orang yang udah aktif secara seksual ya biasanya itu sebagian besar pasti terkena infeksi HPV entah sepanjang kehidupannya kayak gitu gak terus-terusan cuma biasanya lebih dari 80% itu pernah menderita infeksi HPV kayak gitu tapi 90% biasanya sebagian besar infeksi HPV itu biasa sembuh sendiri jadi sebagian besar sebenarnya dia gak berbahaya tapi kita gak tahu nih kita kena HPV yang mana apakah yang nantinya dia bisa sembuh sendiri atau yang nantinya dia bisa malah jadi jikal bakal kanker gitu ya itu yang kita gak tahu karena HPV itu virus ini sendiri itu jenisnya banyak banget ada 40 jenis dari 40 jenis itu yang umumnya paling sering menyebabkan kanker cervix itu ada dua nah kita gak tahu nih kita kena yang mana apa yang dua ini apa yang lainnya 40 yang lainnya kita gak tahu kan jadi itulah kenapa sebaiknya kalau bisa kita cegah atau kalau kita gak bisa cegah kita deteksi dini supaya semakin cepat pengobatan semakin bagus juga prognosisnya prognosis itu istilahnya kemungkinan penyembuhannya ya kemungkinan penyembuhan dan perbaikannya kayak gitu jadi kalau sebenarnya yang tadi ya infeksi HPV tadi kan saya bilang 80% biasanya udah pernah terkena kayak gitu tapi untuk perubahannya itu sendiri perubahan dari kena infeksi HPV sampai dia bisa menyebabkan kanker leher rahim itu gak langsung jadi gak langsung lama itu jangka panjang bisa 10-15 tahun ada yang lebih malah lebih dari 15 tahun tapi ada juga yang kurang dari 5 tahun ada cuma agak jarang yang kurang dari 5 tahun ya jadi dan dia sebelum dari kanker leher rahim perubahannya banyak jadi dari infeksi dulu nih infeksi HPV dulu nanti infeksinya jadi kita sebut infeksi persisten ya infeksi yang istilahnya jangka panjang yang lama menetap kayak gitu nanti lama-kelamaan dia bisa jadi kita nyebutnya bukan kanker langsung enggak kita padat sebutannya pre-kanker jadi sebelum kanker itu ada perubahan pre-kanker baru dari pre-kanker ini dia bisa jadi kanker cervix kanker leher rahim itu nah kalau yang deteksi dina ini kalau bisa kita tangani di sebelum kanker leher rahimnya jadi entah dari kita temukan infeksi HPVnya entah kita temukan yang perubahan pre-kankernya itu yang kita cari itu yang kita berusaha temukan dan kita obati secepatnya seperti itu menurut informasi juga ada ada vaksinnya juga ya dok ya ada vaksinnya itulah pencegahan oh itu pencegahannya itu pencegahannya salah satunya ya jadi kalau misalnya mungkin sebelum pencegahan kita bahas dulu ya faktor resikonya karena pencegahan sebenarnya bukan cuma vaksin aja nih Bang Dipo nih pencegahan itu ada faktor-faktor lain yang bisa kita ubah supaya menurunkan resiko terjadinya itu faktor resikonya apa nih faktor resikonya ya ini biasanya kalau yang mungkin hubungan seksual pertamanya itu sebelum umur 18 tahun jadi yang nikah-nikah muda itu sebenarnya meningkatkan resiko untuk timbul kanker leherahin meningkatkan ya bukan jadi kemungkinan besar enggak juga atau yang gonta-ganti pasangan yang pasangannya lebih dari satu nah itu juga ini ya faktor resiko ya atau yang merokok orang yang punya riwayat penyakit yang kita nyebutnya imunosupresi ya jadi menekan sistem imun misalnya kencing manis atau orang-orang yang dengan penyakit lupus atau mungkin yang AIDS ya HIV AIDS itu juga faktor resiko atau mungkin pernah terkena riwayat penyakit menular seksual penggunaan KB pil jangka panjang lebih dari 5 tahun itu juga bisa jadi karena itu karena kan kadang-kadang ibu-ibu ini ya mungkin KB pil enak tuh tinggal minum jadi pakai terus tapi itu sebenarnya kalau kita pakai jangka panjang ada meningkatkan resiko kanker juga oke atau mungkin yang hamilnya lebih dari 3 kali nih udah pernah riwayat hamil lebih dari 3 kali atau mungkin hamilnya gak nyampe 3 kali cuma hamil pertama itu pas umurnya masih kurang dari 20 tahun jadi masih muda terus satu lagi diet kita makanannya ya makanannya itu kurang vitamin nih jadi kurang makan sayur kurang makan buah itu juga jadi faktor resiko nah ini yang yang kusebutin ini yang insya Allah masih bisa kita ubah ya faktor resikonya ya jadi misalnya mungkin kalau bisa nih jangan gonta-ganti pasangan atau kalau yang merokok mungkin para pemirsa ini berhenti merokok kalau bisa atau kurangi minimal mungkin yang udah pernah ada penyakit menular seksual ya secepatnya ditangani diobati atau ada riwayat penyakit misalnya HIV-AIDS atau D.E. kecimanis ya kecimanis atau lupus itu bisa juga pengobatannya diteraturkan supaya terkontrol atau mungkin yang pakai pil KB bisa mulai berganti ke KB yang lain ya jadi ini nih yang bisa kita ubah kayak gitu terus nah pencegahan satu lagi itu adalah vaksin vaksin HPV jadi vaksin HPV nih dia itu kerjanya gimana sih kerjanya dia itu lebih ke arah pencegahan ya Bang Nipo ya jadi dia itu mencegah wanita untuk terkena infeksi HPV dan dia penekanan pada kata pencegahan kalau orang sudah terkena infeksi HPV dia gak mengobati jadi dia cuma mencegah timbul infeksi HPV baru tapi tidak mengobati makanya ini rekomendasinya vaksin ini nih pada wanita yang belum pernah hubungan seksual jadi kalau bisa sebelum menikah kalau bisa cuma masalahnya sebagian besar orang mulai aware soal kanker cervix nih setelah menikah ya mulai biasanya setelah menikah udah punya anak nah itu biasanya baru mulai aware yang masih kecil-kecil itu belum kepikiran apa itu kanker leher mereka belum kepikiran biasanya padahal vaksinnya ini udah bisa dimulai dari umur paling cepat umur 9 tahun loh dari umur 9 tahun itu sudah mulai bisa vaksin pertama dan disarankan itu pada umur 9 tahun sampai 26 tahun disarankannya direkomendasikannya ya untuk pemberiannya tergantung umur kalau yang masih umur muda-muda nih masih di bawah 15 tahun itu 2 kali pemberian cukup jaraknya biasanya 6 bulan ya dari yang vaksin pertama atau kalau untuk yang umurnya 15 sampai 26 tahun itu 3 kali pemberian 3 kali pemberiannya jadi biasanya untuk gampang ingatnya 0 1 6 jadi 0 itu pemberian vaksin dosis pertama 1 itu artinya 1 bulan setelah pemberian dosis pertama 6 itu 6 bulan setelah dosis yang kedua kayak gitu jadi tuh vaksin ini masalahnya apa masalahnya ini ya kalau di Indonesia mungkin belum terlalu tersebar luas ya untuk vaksinnya jadi belum semua tempat menyediakan untuk vaksin HPV masih agak jarang-jarang mungkin beberapa tempat yang istilahnya memang mereka fokus untuk pemberian vaksin kan kadang-kadang ada tuh klinik vaksin mereka itu menyediakan berbagai macam vaksin salah satunya vaksin HPV masalah pertama itu jadi mungkin stoknya belum terlalu banyak kedua harganya kedua harganya mungkin karena vaksin HPV ini gak ditanggung BPJS BPJS gak nanggung asuransi juga gak nanggung jadi mau gak mau keluar dari ini ya dompet jatuhnya sendiri ya nah itu mungkin yang agak beratnya dan ini dilakukan oleh laki-laki sama perempuan atau perempuan saja dok sebenarnya bisa untuk laki-laki juga untuk perempuan juga bisa sebenarnya karena laki-laki itu juga bisa terinfeksi HPV bang sebenarnya bisa cuma yang jadi masalah yang sering timbul gejala itu pada wanita wanita jadi laki-laki ini jarang di ini kan ya jarang ditargetkan cuma bisa sebenarnya laki-laki juga bisa tapi ya itu tadi kita fokuskannya pada perempuan dulu karena perempuan saja masih sedikit yang vaksin ya betul terus kita lanjut ke deteksi dini deteksi dini atau screening kadang disebutnya deteksi dini ini untuk apa yang tadi saya bilang jadi deteksi dini ini kita untuk tahu apakah kita sudah ada perubahan yang gak normal di leher rahimnya apakah sudah ada perubahan yang gak normal harapannya bisa kita temukan sebelum dia jadi kanker harapannya ini gimana untuk deteksi dini ada dua pemeriksaan ya mungkin yang lumayan gampang kita lakukan bisa pap smear bisa bisa cek HPV udah pernah denger kalau Bang Dipo mungkin kalau HPV mungkin kalau kalau pap smear udah sering ya tapi kalau yang tadi yang kedua HPV ya dok ya itu belum bener-bener iya mungkin nyasih jarang ya jadi kalau pap smear itu ini kita ngambil usapan dari leher rahim untuk nanti kita lihat di bawah mikroskop nih ada gak sel-sel yang gak normal nih atau cikal bakal sel kanker dari leher rahimnya itu itu pap smear kalau cek HPV itu gimana itu kita ambil kita ambil darah ya kita cek darah untuk ngelihat apakah ada infeksi HPV tadi di kita itu kita untuk melihat itu kalau misalnya pap smear nih pada umur berapa sih berapa sering sih gitu kan mungkin bingung ya jadi ini balik lagi masih kayak masih tergantung umur biasanya kita pap smear itu kita sarankan di atas umur 21 tahun atau yang sudah aktif secara seksual yang udah pernah berhubungan suami istri itu biasanya kalau umur masih muda umur 21 sampai 29 tahun itu sebaiknya pap smirnya per 3 tahun jadi setiap taga tahun sekali pap smear kalau normal 3 tahun lagi normal 3 tahun lagi kayak gitu tapi kalau misalnya umurnya udah 30 tahun dekat atas itu ada kita bisa milih apa kita mau pap smear atau kita mau cek HPV tadi kita cek darah aja gitu loh bisa bedanya kalau pap smear sama per 3 tahun juga atau kalau HPV kita ambil darah itu itu bisa per 5 tahun karena kalau HPVnya aja udah negatif kemungkinan dia untuk jadi kanker cervix itu jauh lebih kecil kemungkinan ini sampai kapan sih dilakukan ini ya deteksi dininya ya masa seumur hidup kayak gitu capek juga posen ngangkang-ngangkang diambil darah terus capek kan betul biasanya sih cuma ini cuma sampai umur 65 tahun ya kalau tapi kalau tidak ada riwayat kanker cervix sebelumnya dan pap smirnya itu 2 kali eh sorry kalau pap smir 3 kali negatif berturut-turut atau cek HPVnya negatif 2 kali berturut-turut baru boleh di stop gak usah deteksi dini lagi karena artinya kemungkinan dia untuk terjadi udah jauh lebih kecil jauh turun dibandingkan itu itu mas bang dipo jadi luar biasa jadi untuk cara mendeteksi kanker cervix atau kanker leher rahim itu ada 2 ya tadi HP yang satu pap smir yang tentunya ini disampaikan terus ya di radio GIC kemah sakit islam Jakarta Sukapura juga sering mengadakan apa mengenai hal ini gitu ya pap smir dan sadari nah itu harus diikuti gitu ya dengan dengan syarat ketentuan yang tadi sudah disampaikan usia dari 20 berapa tahun udah mulai dari aktif dia melakukan seksual sampai usia 25 ya ya baik nah Mitra Jaisi tadi sudah dijelasin resikonya kemudian juga cara mendeteksinya dan terakhir adalah upaya pencegahan tadi sudah disampaikan oleh dokter Riri pada pagi hari ini tentunya tadi ini amat sangat bermanfaat ya untuk kita semua terutama para ibu para wanita yang saat ini sedang mengalami ataupun sedang yang sudah melakukan hubungan seksual nah saya ingin bertanya dokter Riri nah bagaimana kalau wanita yang memang dia tidak pernah melakukan hubungan seksual gitu apakah ini juga rentang terkena kanker leherah ini sendiri atau apakah dengan dia mengecek pap smear itu bisa menjadi ketahuan begitu terkena nah kami silahkan dokter Riri mau konfirmasi dulu bang oh iya boleh-boleh silahkan itu kalau dia belum pernah melakukan hubungan seksual ya berarti sama sekali kalau sebenarnya kalau di kita ya mungkin di Indonesia untuk wanita yang belum melakukan hubungan seksual itu pap smear tidak kita sarankan karena ini ya gak etis ya istilahnya dia belum pernah masih istilahnya himennya masih intak apa sih istilahnya himen itu selaput darahnya ya selaput darahnya masih intak jadi kita gak berani untuk istilahnya ngotak-ngatik bagian kemaluannya nih kayak gitu tapi kalau apakah masih ada kemungkinan untuk terkena infeksi HPV sebenarnya kemungkinannya sangat sangat kecil ya karena HPV itu dia infeksinya kita dapat sebagian besar itu dari hubungan seksual mas jadi kalau misalnya yang belum pernah melakukan itu kemungkinan dia untuk ke arah infeksi HPV sangat kecil sangat kecil banget walaupun tidak menyingkirkan 100% ya kayak gitu jadi apakah harus di screening kalau belum pernah melakukan hubungan seksual sih enggak tidak terlalu ditekankan sekali ya untuk screening mungkin paling kalau misalnya memang mau mungkin cek HPV darahnya bisa karena pap smear gak bisa kita lakukan ya pada wanita yang masih virgin kita gak bisa lakukan itu jadi untuk para wanita yang memang tidak aktif dan tidak pernah melakukan hubungan seksual ini sangat minim begitu ya sangat ya kemungkinan besarnya tidak insya Allah tidak akan terjadi mengenai hal ini gitu HPV nah kalau kalau kadang gini para wanita ini suka menyalahartikan gejala-gejala yang muncul terjadi mulai dari menstruasi atau infeksi saluran kemi dan lain-lain apa sih yang membedakan dok antara penyakit kanker leher rahim ini dengan penyakit-penyakit yang tadi mulai dari keputihan kemudian juga ada juga yang berbau busuk jadi panggul dan lain-lain perbedaan yang mendasar kalau kita bisa mendeteksi secara dini itu seperti apa dok tanpa kita menggunakan alat-alat screening tadi bisa gak dok itulah sulitnya ya jadi berbeda dengan kanker payudara kalau kanker payudara kan ada tindakan sadari kita bisa lakukan pemeriksaan sendiri kalau misalnya teraba ada benjolan langsung periksakan ke dokter kalau kanker leher rahim kalau untuk deteksi dininya biasanya gak ada perubahan yang bisa kita pegang dari kita lihat dengan mata telanjang itu gak bisa karena kalau dia sudah mulai timbul perubahan yang bisa kelihatan di mata kita langsung biasanya itu udah jadi kanker cervixnya jadi istilahnya udah stadiumnya lebih tinggi dibandingkan yang target jadi itulah sulitnya kenapa kanker cervix tadi sering kali datangnya udah stadium lanjut kalau gejalanya apa yang ngebedainnya gejalanya itu paling sering adalah perdarahan paling sering jadi kalau biasanya kadang keluhan datangnya macam-macam ya ya bang bisa mungkin tadi keputihannya berbau berbaunya ini berbau busuk banget ya kalau misalnya mungkin yang pemirsa yang udah pernah yang pernah keputihan keputihan kan baunya agak-agak asem ya ada yang baunya agak asem mungkin agak amis nah kalau kanker cervix umumnya keputihannya berbaunya agak beda dia cenderung berbau busuk kayak daging busuk kayak gitu jadi baunya seperti itu kadang bisa dicampur disertai dengan darah ya mungkin darahnya sedikit ada juga yang ngeluhnya keluar darah habis berhubungan nih habis berhubungan keluar darah atau mungkin gak ngapa-ngapain tiba-tiba keluar darah banyak banget nah itu bisa jadi paling sering keluhannya itu kalau kadang-kadang ada juga yang kayak kata Bang Dipo ya mungkin bisa mirip-mirip nih sama infeksi saluran kencing ya dianya kok susah pipis gitu loh kok pipisnya kayaknya sedikit-sedikit nih gak puas kayak gitu kadang-kadang keluhannya kayak gitu karena bisa kanker cervix itu kan yang tadi ya bisa menyebar ya kalau dia menyebarnya udah ke kantong kencing dia bisa jadinya sulit untuk pipis bisa tapi itu artinya udah stadium lanjut banget itu udah stadium akhir ya jadi untuk pengobatannya lagi-lagi lebih sulit makanya tadi deteksi dini ini kita tekankan betul banget jangan nunggu gejala jangan nunggu gejala karena kalau gejala udah timbul umumnya udah stadium lanjut dok kalau misalnya orang itu datang di stadium awal begitu itu bisa disembuhkan gak dok misalnya ada ada terapi apa yang supaya ini tidak terjadi hal-hal yang kita tidak inginkan begitu oh bisa bisa banget oh bisa banget justru kalau stadium awal bisa banget apalagi kalau ditetemukannya sebelum jadi kankernya yang oke oke masih yang tadi saya bilang pre-kankernya ya misalnya masih pre-kankernya itu bisa banget kita tangani justru kemungkinan penyembuhannya itu jauh lebih gede dibandingkan kalau dia sudah jadi kanker cervix atau malah yang stadium lanjut itu jauh lebih besar kemungkinannya nah kalau misalnya nih kalau misalnya kita temukan ada perubahan ya kadang-kadang mungkin ada yang pernah denger kolposkopi tapi istilahnya agak jarang sih kita gunanya jadi nanti kita akan ambil sedikit jaringannya itu untuk nanti kita kasih terapinya jadi bagian jaringan yang abnormal itu nanti akan kita angkat sedikit nanti kita evaluasi ke depannya dengan pap smear lagi ulang untuk melihat apakah yang perubahan pre-kanker ini masih ada atau enggak kalau misalnya dia sudah enggak ada lanjut pap smear kayak biasa yang screening awal yang deteksi dini ya tapi kalau misalnya masih ini pengobatan kita lanjutkan terus jadi banyak nih kalau pilihan terapinya kalau dianya masih pre-kanker itu masih banyak banget kalau misalnya sudah kanker cervix gimana untuk kanker cervix yang stadium awal itu juga kemungkinan penyembuhan lebih gede dibandingkan yang stadium lanjut sebenarnya biasanya untuk terapinya gimana kalau dia kanker cervix stadium awal mungkin bakal disarankan untuk diangkat rahimnya karena kalau dia masih stadium awal dia itu masih terbatas di leher rahim itu lah dia belum insyaallah penyebaran ke tempat lain itu masih belum ada makanya sebelum dia menyebar udah kita angkat semuanya rahimnya sama leher rahimnya kita angkat semua langsung jadi harapannya dengan itu kita bisa mencegah penyebaran lebih lanjutnya kayak gitu tapi kalau udah stadium lanjut kita gak bisa kita mau angkat semua gak bisa karena dia udah nyebar kemana-mana jadi paling kita bisanya ke kemoterapi radioterapi itu ya udah ini sih dan udah apa sih namanya untuk kemungkinan penyembuhannya agak kurang dan kita gak bisa bilang sembuh tapi kita bilangnya saat ini terkontrol kayak gitu ya ini memang ya penyakit ataupun kanker cervix ini amat sangat berbahaya terutama penyakit yang memang sering ditemui bagi sebagian para wanita empat di dunia tapi yang mematikan ini nomor satu artinya ini tidak main-main jadi kita sebagai ya mungkin para ibu gitu ya para wanita untuk senantiasa aware terhadap masalah ini jangan sampai hal-hal yang kita tidak inginkan ini terjadi pada diri kita sendiri dan ini sekali lagi ini dideteksi bagi para wanita gitu ya karena laki-laki kan gak punya rahim iya baik nah dokter kita akan menyapa mungkin satu orang ini sudah ada yang bergabung melalui sosial media instagram radio jc 107.7 FM nah ketika disampaikan akan membahas mengenai hal ini dia ingin bertanya tapi tidak disebutkan namanya baik dok saya umurnya sudah 18 tahun mau periksa kemaluan ke puskesmas apakah bisa soalnya saya gak tahu saya normal atau tidak saya menduga kalau saya mengalami full fitis dok tapi saya gak tahu benar atau tidaknya apa yang harus saya lakukan apa saya langsung ke puskesmas atau ke klinik dokter keluarga kalau ke puskesmas saya harus bilang apa dok soalnya saya periksanya sendiri saya malu juga sama dokternya nah ini dokter mungkin salah satu contoh kasus ya di usia 18 tahun ingin memeriksakan ya ini pun antara iya atau tidak begitu dok ini gimana dok mungkin ada solusi dari dokter Riri yang sudah mengalami berbagai macam pengalaman yang ada mungkin mungkin untuk mbaknya ya karena masih umur 18 tahun masih malu-malu untuk periksa tapi pertama mungkin pesan buat mbaknya gak usah takut insya Allah kami dokter gak akan apa sih namanya kita gak akan ngomentaran macam-macam kita akan berusaha meriksa pasien secara objektif jadi pertama itu gak usah malu kalau memang ada keluhan sebaiknya periksakan segera lebih bagus karena supaya pengobatannya makin cepat ya kalau untuk full fetis saya belum bisa ngomong nih karena saya gak tahu gejala mbaknya seperti apa atau emang apakah ada tampakannya saya juga belum tahu riwayat mbaknya ya apa mungkin sudah pernah berhubungan atau ada masalah lain yang kita gak tahu tapi kalau untuk diperiksakan boleh diperiksakan di puskesmas boleh kalau ke klinik dokter keluarga juga boleh jadi kalau di puskesmas dan di klinik dokter keluarga itu mereka akan diperiksakan dulu oleh dokter umum jadi gak apa-apa dua-duanya tetap akan dokter yang insyaallah melakukan pemeriksaan tapi nanti kalau misalnya dari dokter umumnya mereka menganggap wah ini kayaknya udah di luar kompetensi mereka mungkin bisa akan dikasihkan rujukan ke dokter spesialis kandungan untuk diterapi lebih lanjut jadi bisa nih dua-duanya mau dokter puskesmas boleh mau ke klinik dokter keluarga boleh sama aja baik terima kasih untuk Mitra Jaisy yang bergabung dok ini kan persoalan kanker leher rahim Bang Dipo kira memang urusan leher rahim ini kan memang spesialis kandungan begitu dok nah kalau misalnya bicara tentang kanker leher rahim itu apakah nanti dia dirujuknya apakah harus ke kandungan baru ke spesialis kanker begitu atau bagaimana sih dok untuk prosedur ketika misalnya ada seseorang yang mengalami kanker cervix ini sendiri apakah cukup dengan spesialis kandungan saja atau bagaimana dok jadi kalau untuk penanganan kanker cervix memang itu adalah kompetensi subspesialis ya Bang Dipo oh iya subspesialis sebenarnya subspesialis jadi itu adalah itu adalah subspesialis dari bagian kandungan juga sebenarnya oh oke ya jadi SPOG konsultan ya konsultan tapi sebagian besar pasien mereka itu datang keluhan kan mereka gak tahu kalau mereka kanker nih ya oke biasanya datang dulu ke SPOG umum dulu nih nanti dari SPOG umum dilakukan pemeriksaan didapatkan hasil kecurigaannya ke arah kanker leher rahim baru nanti kita akan langsung kasih rujukan ke dokter subspesialis kankernya kankologinya gitu jadi penanganan lebih lanjutnya disitu baik jadi prosedurnya seperti itu ya jadi Mitra Jesse mengetahui bagaimana cara dan nanti penanganannya begitu ya jadi karena seseorang itu tidak ada yang tahu karena tadi sekali lagi yang dokter sampaikan untuk pendeteksian ini tidak bisa dilihat dari mata pelanjang jadi itu betul-betul harus memakai alat sehingga ketahuan dan harus ada tindakan setelah itu nah dok mungkin hampir terakhir dok nah kira-kira penyebab boleh diulangi sekali lagi dok penyebab seseorang yang terkena kanker cervix ini apa saja supaya ini bisa menjadi warning buat terutama buat para wanita agar bisa aware terhadap dirinya termasuk juga mengenai merokok apakah merokok bagi wanita ini juga rentan terkena kanker cervix itu seperti apa dok kami persilakan dokter ini spesialiskan dulu kan jadi penyebab paling utama itu yang tadi ya itu adalah dari infeksi virus HPV tapi dia ada faktor resiko lain karena HPV ini kita dapat umumnya dari hubungan seksual jadi faktor resikonya apa hubungan seksual pertama kurang dari umur 18 tahun jadi kalau bisa tunggu dewasa dulu nih tunggu di atas 20 tahun kalau bisa ya baru mulai aktif secara seksual atau gonta ganti pasangan di Bang Dipo kalau bisa pasangannya satu aja ya ya insya Allah terus merokok jadi merokok itu bisa menyebabkan bukan cuma kanker cervix aja sebenarnya kalau merokok kanker paru kanker usus itu sebenarnya mereka faktor resiko semua jenis kanker untuk merokok kalau bisa itu benar-benar di stop kalau misalnya tidak bisa minimal dikurangi dulu secara perlahan ya terus penyakit imunosuppressi itu yang menekan imun kayak seperti kencing manis lupus pasien dengan HIV AIDS itu kalau orang sudah tahu punya reward penyakit seperti itu sebaiknya ditangani secepatnya dan pastikan penyakitnya terkontrol untuk mengurangi resikonya penggunaan pil KB juga yang jangka panjang lebih dari 5 tahun dan kalau bisa mungkin diganti alternatif lain ya macam-macam kalau itu bisa ditanyakan ke tenaga kesehatan terdekat di rumah atau yang pernah hamil lebih dari 3 kali atau mungkin yang hamil pertamanya itu pas masih usia muda di bawah 20 tahun terus yang terakhir ini mungkin sering ya karena nutrisi kita masih cenderung kurang biasanya jadi kita harus gizi jadi kita harus banyak-banyak makan buah sama bahkan sayur kalau bisa yang tinggi vitamin C-nya karena itu juga bisa bantu mengurangi resiko kanker cervix seperti itu Bang Dipo iya baik jadi itu hal-hal yang memang harus menjadi perhatian khusus ya buat para wanita agar senantiasa juga bisa terhindar dari yang namanya kanker cervix dan ini juga bukan hanya wanita sebenarnya bapak-bapak juga harus mendukung mengenai hal ini dok terakhir sekali dok saya ingin bertanya mengenai kehamilan apakah orang yang terdeteksi terkena kanker cervix ini bisa bisa melahirkan begitu bisa hamil dan bagaimana nanti pada saat proses kelahirannya apakah bisa juga normal atau memang di tengah perjalanan terkena atau tidak itu boleh dijelaskan dok kalau kanker leher rahim bisa hamil umumnya masih bisa tapi apakah untuk persalinannya kira-kira bisa normal atau enggak itu itulah yang jadi masalah kalau pada kanker leher rahim itu kan biasanya untuk kanker sendiri dia sering timbul kayak benjolan-benjolan gampang luka persenggol sedikit dia berdarahnya bisa banyak mocor banget jadi kalau misalnya untuk persalinan normal mungkin tidak terlalu disarankan pada pasien yang ada kanker leher rahim apalagi kalau kanker leher rahimnya belum pernah diobati sebelumnya ada pada wanita dia kanker leher rahimnya sudah pernah ditangani jadi dia sudah dalam kondisi terkontrol dan untuk saat itu tidak ada humornya mungkin bisa tapi umumnya akan diarahkan ke operasi sesar untuk proses persalinannya seperti itu jadi enggak perlu khawatir buat para wanita yang mungkin terkena kanker serfeks ini untuk melahirkan insya Allah ada solusi yang lain yang penting selalu menjaga kesehatan dan tadi sudah disampaikan oleh dokter iri untuk selantiasa mendeteksi lebih awal karena semakin kita tahu lebih awal itu semakin bisa nanti diobati begitu ya dokter terima kasih banyak dokter Heronisa Akmelia spesialis of gene atau spesialis kandungan dan kebedanan yang sudah bergabung hari ini senang banget Bang Dipo akhirnya bisa tahu mengenai hal ini dan ini bermanfaat bukan hanya para wanita para laki-laki juga bermanfaat agar bisa lebih apa lebih perhatian kali ya sama istri agar senantiasa bisa menjadi ini apa informasi dan kita bisa menghindari hal-hal yang tadi kita tidak inginkan terakhir dokter kalau kalau boleh tahu di rumah sakit Islam Sukapura dokter iri ini jadwalnya bagaimana dok apakah setiap hari atau kalau kalau sekarang saya praktek dari hari Senin sampai hari Sabtu oke jamnya tapi beda-beda oke jadi kalau jamnya mungkin bisa dilihat di website-nya RSI Sukapura betul atau di Instagramnya biasa kalau Instagram RSI Sukapura selalu update setiap harinya untuk jadwal-jadwal dokter dari rumah sakit Islam Sukapura artinya Senin sampai Sabtu itu bisa ya dok jadi tinggal bagaimana pasien ataupun para ibu mil-bumil atau siapapun mereka yang ingin konsultasi ingin jaga kesehatan silahkan bisa dicek untuk waktu dan jamnya karena berbeda-beda ya dok ya oke terima kasih dokter iri sudah bergabung hari ini dan Mitra JC terima kasih banyak sudah bergabung pada kesempatan hari ini baik melalui Radio JC JC TV JC Channel serta melalui streaming kami di www.islamicstripcenter.org saatnya Bang Dipo dan dokter iri juga sudah selesai siarannya insya Allah kita nanti ketemu lagi di hari Jumat di jam yang sama dari pukul 9 sampai jam 10 10 pagi waktu Indonesia barat dengan tema-tema yang berkaitan dengan kesehatan masih bersama dengan rumah sakit Islam Jakarta Sukapura bekerja sebagai ibadah isan dalam pelayanan hari esok harus lebih baik hari ini bila itu fiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih dokter selamat menikmati